Jai Idzes langsung dapat ucapan selamat dari penyerang Liverpool usai bawa Venesia promosi ke Serie A Liga Italia. Jai Idzes langsung mendapatkan ucapan selamat dari penyerang Liverpool, Cody Gatpo, setelah berhasil membawa Venesia promosi ke Serie A. Kabar membanggakan baru saja datang dari back tengah timnas Indonesia, Jai Idzes. Jai Idzes baru saja berhasil membawa klubnya, Venesia, untuk promosi ke kasta teratas Liga Italia, Venesia. Back berusia 24 tahun tersebut dipastikan akan bermain di kompetisi paling bergensi di sepak bola Italia. Kepastian itu didapatkan setelah Venesia menang dengan skor tipis 1-0 atas Cremonese pada leg 2 babak playoff promosi ke Serie A pada Senin, 3 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Venesia menang dengan agregat 1-0 dan berhak promosi ke Serie A. Jai Idzes pun tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, back berdarah Indonesia Belanda itu mengunggah foto dirinya bersama dengan trofi promosi ke Serie A beserta bendera merah putih. Ucapan selamat pun membanjiri kolom komentar Jai Idzes dalam unggahan tersebut. Menariknya, ada salah satu sosok yang mencuri perhatian banyak pencinta sepak bola Indonesia, yaitu penyerang Liverpool, Cody Gakpo. Gakpo tampak memberikan ucapan selamat hanya dengan menggunakan emot api di kolom komentar. Setelah ditelusuri, ternyata Gakpo dan Jai Idzes memang sudah saling kenal sejak masih ada di tim muda PSV Eindhoven. Tim Nas Indonesia menggelar laga uji coba menghadapi Tanzania jelang pertandingan kualifikasi Tiala Dunia 2026. Sayang, skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 0-0 pada laga yang berlangsung di Stadio Madia. Pertandingan Tim Nas Indonesia versus Tanzania langsung mendapat sorotan dari legenda Tim Nas Malaysia, Safee Sali. Mantan striker Tim Nas Malaysia itu memuji Tim Nas Indonesia yang menggelar persiapan yang layak jelang kembali berjuang di kualifikasi Tiala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada saat yang bersamaan Tim Nas Malaysia juga melakukan laga uji coba. Skuad Harimau Malaya hanya menghadapi klub lokal pada laga uji coba mereka kali ini. Persiapan Indonesia menjelang kualifikasi Tiala Dunia adalah menantang lawan yang kuat yaitu Tanzania, tulis Safee Sali. Sementara persiapan Malaysia menjelang kualifikasi Tiala Dunia adalah menghadapi salah satu klub di Liga Malaysia, lanjut pemain berusia 40 tahun tersebut. Seperti ini yang terjadi jika orang di dalam FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, adalah orang yang gagal mengurus tim, tegasnya. Jika kita tidak ingin tertinggal dengan Indonesia, maka FAM harus sehat dan bekerja keras, tutup Safee Sali. Ahli Sepak Bola Vietnam, Kuang Hui, tak sepakat dengan penilaian banyak orang soal kualitas permainan tim Nas Indonesia yang meningkat pesat belakangan ini. Menurutnya, permainan skuad Garuda masih biasa saja. Dia bahkan menilai penampilan pasukan Shin Taeyong belum lebih baik. Kuang Hui pun menyeroti keberadaan para pemain naturalisasi yang menurutnya belum bisa mendongkrak lebih permainan tim. Dan bahkan Indonesia, sebelum terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya, ujar Kuang Hui. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak, pemain, naturalisasi, imbuhnya. Padahal, berdasarkan fakta tim Nas Vietnam sudah berkali-kali dikalahkan tim Nas Indonesia. The Golden Star Warriors julukan tim Nas Vietnam dipecundangi tim Nas Indonesia mulai dari Piala Asia 2023 hingga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Dua kekalahan Vietnam dari tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2020 nambahkan berampak pada pemecatan pelatih mereka sebelumnya yakni Philippe Trousier. Legenda sepak bola Belanda sekaligus pemenang Ballon d'Or 1987, Ruth Gullit yakin salah satu pemain keturunan, Tom Haye dapat memberikan nilai lebih untuk tim Nas Indonesia. Ia menilai pemain berdarah Belanda itu mampu memberikan pengalaman bertanding di level Eropa untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Ruth Gullit menilai pesepak bola yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah proses naturalisasinya rampung pada Maret 2023 itu kenyang pengalaman bermain di Eropa. Tom Haye lagi di usia matang, Tom Haye punya pengalaman yang diterima dari Eropa, dari Belanda, dari SC HerenVN, kata Ruth Gullit ketika ditemui media Belanda perihal pemain keturunan. Dan Belanda sangat senang dengan adanya satu pemain seperti Tom Haye bermain untuk tim Nas Indonesia. Saya ikut senang ada pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa mau membela tanah kelahiran Indonesia, ucap mantan pesepak bola yang kini berusia 61 tahun itu. Ada kabar baik terkait kejelasan bisa atau tidaknya keeper FC Dallas, Martin Paes dalam membela tim nasional, tim Nas, Indonesia saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pemaparan pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, ada peluang Paes bisa turun melawan Irak pada 6 Juni 2024 mendatang. Seperti yang diketahui, pemain berposisi keeper itu saat ini masih mempunyai persoalan yang harus diselesaikan di pengadilan arbitra seolahraga, CAS, untuk membela tim Nas Indonesia. Jadi, PSSI pun saat ini tengah mengajukan banding ke CAS terkait masalah Paes tersebut. Untungnya Paes saat ini sudah berstatus warga negara Indonesia, WNI. Hal itu jelas akan membantu PSSI untuk memuluskan upaya banding naturalisasi Paes ke pihak CAS. Tidak heran jika Shin Taeyong masih berharap Martin Paes semua permasalahan di CAS bisa selesai sebelum laga melawan Irak. Ia pun merasa peluang Paes membela Garuda di laga melawan Irak pada match day kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2025 Zona Asia itu mencapai 50-50. Memang saat ini 50-50. Saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa, kata Shin Taeyong di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Jadi, saya mohon doanya dari fan sepak bola Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, sambung ST. Pemain keturunan tim Nas Infonesia, Kenzo Goutmin memberikan dukungan kepada tim Nas Indonesia menjelang melawan Filipina dan Irak. Ia berharap tim Garuda memberikan yang terbaik dan bisa lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti dalam komentar Instagram, Kenzo Goutmin memberikan dukungan lewat komentar Instagram Nathan Choi Aon. Kenzo Goutmin mengucapkan selamat bertanding untuk Indonesia. Ia berharap Nathan dan kawan-kawan memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selamat bertanding dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, semoga melangkah lebih jauh, ujar Kenzo Goutmin. Pemain Irak Mohanad Ali remehkan tim Nas Indonesia, tak ada yang sulit buat kami. Striker tim nasional, tim Nas, Irak, Mohanad Ali sesumbar menjelang berhadapan dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ali menegaskan, Singa Mesopotamia, julukan tim Nas Irak, siap mengaum dalam laga tersebut. Irak akan bersuah dengan tim Nas Indonesia dan Vietnam dalam dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam empat laga sebelumnya di grup F, tim Nas Irak belum terkalahkan sehingga bisa mengunci tiket menuju putaran ketiga. Sebab itu, Ali sesumbar mengatakan laga mendatang tidak akan menjadi beban bagi tim Nas Irak. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola dan kami, para pemain, akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, lawan Indonesia, kata Ali dikutip dari Win-Win, Senin, 27 Mei 2024. Mohanad Ali sendiri sempat mencetak satu gol kalah tim Nas Indonesia di gilas Irak, 1-3, di Piala Asia 2023. Pemain berusia 23 tahun itu kini akan kembali menghadapi skuad Garuda dalam waktu dekat. Mewakili Irak, baik di tim utama atau tim Olimpiade U-23, adalah suatu kehormatan bagi setiap pemain, ujar Ali. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat tim Nas Indonesia mendapat sorotan media Filipina. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai. Terima kasih telah menonton!